10 Cara Untuk Meningkatkan Prestasi Di Sekolah 10 Cara Penting Yang Dapat Kamu Lakukan Untuk Meningkatkan Prestasi Di Sekolah Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Mendengarkan Penjelasan Guru Dengan Baik Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Jangan Malu Untuk Bertanya Selalu Ajukan Pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Kerjakan PR Dengan Baik Jangan Selalu Mencari Alasan Untuk Tidak Mengerjakannya Jangan Malas Mengerjakan PR Dengan Alasan Lupa Atau Menunda-Nunda Mengerjakannya Enakkan Kalau Kita Cepat Mengerjakan PR Jadi Masih Punya Banyak Waktu Untuk Bermain Dan Nonton TV Setiap Pulang Dari Sekolah Selalu Mengulang Pelajaran Yang Tadi Diajarkan Nanti Sewaktu Ada Ulangan Jadi Tidak Banyak Yang Harus Dipelajari Cukup Istirahat Makan Dan Bermain Semuanya Dilakukan Secara Berimbang Setelah Pulang Sekolah, Kita Sering Ingin Cepat-Cepat Bermain Dan Melupakan Segala Hal Penting Lainnya Contohnya Makan Dan Istirahat Padahal Setelah Seharian Di Sekolah Tak Terasa Badan Kita Membutuhkan Masukan Energi Tambahan Yang Bisa Didapatkan Dari Istirahat Dan Makanan Yang Kita Makan Oleh Karenanya, Kita Harus Dapat Membagi Waktu Untuk Makan, Istirahat Dan Bermain Kalau Semuanya Dilakukan Dengan Baik, Badan Jadi Segar Setiap Hari Jadi Tidak Sering Mengantuk Di Kelas Banyak Berlatih Pelajaran Yang Kurang Disuka Apabila Kamu Tidak Menyenangi Suatu Mata Pelajaran Contohnya Matematika Maka Banyak-Banyaklah Berlatih Mengikuti Kursus Atau Belajar Berkelompok Dengan Teman Sehabis Belajar, Bisa Bermain Dan Menambah Teman Baru Di Tempat Kursus Selain Itu, Siapa Tahu Dari Kurang Menyukai Matematika Kalian Malahan Menyukainya Ikutilah Kegiatan Ekstra Kurikuler Yang Kamu Senangi Cari Tahu Kegiatan Apa Yang Cocok Dan Kamu Suka Contohnya Apabila Kalian Suka Pelajaran Tekkondo Cobalah Untuk Mengikuti Kursus Dari Kegiatan Tersebut Sehingga Selain Belajar Pelajaran-Pelajaran Yang Diajarkan Di Sekolah Kalian Juga Dapat Mendapatkan Pelajaran Tambahan Di Luar Sekolah Cari Seorang Pembimbing Yang Baik Orang Tua Adalah Pembimbing Yang Terbaik Selain Guru Apabila Ada Yang Kurang Jelas Dari Keterangan Guru Di Sekolah Kalian Dapat Menanyakan Hal Tersebut Kepada Orang Tua Selain Itu Kalian Juga Dapat Belajar Dari Teman Yang Berprestasi Jangan Suka Mencontek Teman Kalau Mencontek Kamu Bisa Bodoh Karena Tidak Berpikir Sendiri Lagi Pula Belum Tentu Teman Yang Kamu Contek Itu Menjawab Pertanyaan Dengan Benar Belum Lagi Kalau Ketahuan Guru Dan Teman Lain Malukan Kalau Kamu Rajin Belajar Pasti Bisa Menjawab Semua Pertanyaan Dengan Benar Sehingga Ulangan Dapat Nilai Baik Semoga Informasi Tersebut Dapat Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Untuk Mengetahui Video Terbaru Dari Kau Terima kasih telah menonton!